Ketika Rasulullah melihat penghuni neraka dalam perjalanan mirajnya. Yang subscribe, semoga rezekinya melimpah. Peristiwa Islamikraj terjadi dengan jasmani dan rohani Rasulullah S.A.W. bukan melalui mimpi dalam tidur. Bagi orang yang beriman, peristiwa yang dialami Rasulullah ini adalah dalam keadaan sadar dan terjaga. Namun terjadi perdebatan sengit di antara para sahabat, bahkan tak sedikit yang murtad. Kaum Barat kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan sinis seperti ini. Kenapa peristiwa Isra, Miraj terjadi di malam hari, bukan di siang hari agar bisa dilihat dan diakini orang? Kalau memang emujizat itu terjadi dengan kekuatan Allah, kenapa terjadi dalam semalam, bukan dalam sekejap mata? Ketika orang lain meragukan dan mengingkari kisah perjalanan Ghaib Rasulullah ke Sidratul Muntaha, sahabat Abu Bakarlah yang membenarkan kabar tersebut. Sehingga ia diberi gelar, Esyiddi. Dalam perjalanan mirajnya, Rasulullah S.A.W. melewati suatu kaum yang tengah bercocok tanam dan sedang menuai pada hari itu juga. Setiap kali mereka tuai, setiap itu pula tanaman tersebut tumbuh kembali, seperti sebelum menuai. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, Siapa mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab, Mereka adalah kaum mujahidin visabilillah. Pahala yang diberikan kepada mereka berlipat ganda hingga 700 kali lipat. Kemudian, Rasulullah juga melihat seorang wanita tua. Pada kedua lengannya berderet perhiasan yang mempesona. Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, lalu Jibril menjawab, Iyia adalah dunia dengan berbagai perhiasan yang ada padanya. Selanjutnya, Rasulullah melihat orang yang sedang memukul kepala dengan batu hingga pecah. Dari pecahan kepala itu mengucur banyak darah. Lalu kepada itu kembali sedia kalah, setelah itu kembali memukul kepalanya dengan batu hingga berdarah dan seterusnya hingga berkali-kali. Rasulullah bertanya kepada Jibril, Siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, Mereka adalah orang yang bermalas-malasan dalam menunaikan sholat wajibnya. Dalam mirajnya, Rasulullah juga melihat suatu kaum yang memotong-motong lidah dan bibirnya sendiri dengan menggunakan gunting. Setiap kali lidah dan bibirnya terpotong, setiap kali itu pula bibir dan lidahnya kembali semula, lalu dipotong lagi dan seterusnya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, Siapa mereka? Jibril menjawab, Mereka adalah penceramah dan ahli pidato fitnah yang kerjanya menyuruh orang mengerjakan sesuatu, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka orang yang suka cerama, tapi tidak sesuai dengan kata dan perbuatannya. Kemudian, Rasulullah melihat seekor banteng besar keluar dari dalam perut yang besar, lalu banteng itu ingin masuk lagi, tapi tak bisa, Rasulullah terheran-heran. Maka beliau bertanya kepada Jibril dan dijawab, Iyia adalah perumpaan seorang yang berjanji dan bersumpah, tapi tak mampu ditunaikan. Rasulullah juga melihat suatu kaum berenang di lautan darah. Mereka berenang di sana dan memakan batu-batuan. Nabi S.A.W. bertanya kepada Jibril tentang mereka, lalu dijawab, Iyia adalah pemakan uang riba. Lanjut, Rasulullah melihat orang-orang yang meninggalkan daging segar dan mengerumuni daging busuk. Rasulullah bertanya kepada Jibril, Siapa mereka? Jibril menjawab, Iyia adalah para pezina. Lelaki yang mempunyai istri halal dan sehat, tetapi ditinggalkan dan mencari perempuan haram yang berpenyakit. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang mempunyai suami yang halal dan sehat, tapi dia mencari lelaki yang haram di jalan.